Intro Baru-baru ini satu hantaran yang dimuat naik oleh penyanyi dan pelakon Afiq Sazwan mendapat perhatian rakan-rakan artis dan netizen. Syafiq ada memuat naik status di Instagram story miliknya dengan menyatakan bahawa dia terpaksa bergegas pulang ke Malaysia selepas terlibat kemalangan sewaktu tiba di Kerabi, Thailand pada Rabu lalu. Menurut Afiq, dia memutuskan untuk membatalkan percutian dan pulang ke Kuala Lumpur disebabkan kecederaan serta luka pada bahagian wajah, tangan dan kaki. Penyanyi itu bagaimanapun memaklumkan dia berada dalam keadaan baik dan tidak mengalami kecederaan parah. Sebuah tragedi di Kerabi telah berlaku beberapa hari lepas tetapi Alhamdulillah syukur tidak apa yang serius insya Allah. Jadi saya ambil keputusan untuk terus balik sebab banyak pula luka pada badan. Pulang saja semalam, saya terus ke klinik. Menerusi perkongsian berkenaan, Afiq turut memuat naik foto menunjukkan kesan luka yang terdapat pada bahagian wajah dan beberapa anggota tubuhnya. Kata Afiq pada mulanya, dia terpaksa terus pulang ke Kuala Lumpur tanpa memberitahu punca sebenar kerana tidak mahu ahli keluarganya bimbang. Namun akhirnya dia akur dan berkongsi kisah sebenar dan memohon maaf kepada rakan-rakannya kerana tidak dapat meneruskan percutian. Ramai yang bertanya kenapa saya fly mengejut semalam tapi serba salah nak beritahu sebab tak mahu keluarga risau. Namun bila dah selamat sampai ke rumah, rasanya saya perlu juga beritahu mereka. Maaf kerana saya mungkin terjejas sedikit percutian kita. Insya Allah, nanti dah baik kita rakan-rakan berjumpa lagi. Have a safe trip balik nanti. Melihat di ruangan komen, bukan sahaja netizen, rakan-rakan artis juga turut mendoakan agar Afiq cepat sembuh seperti sediakala.